Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan Jumat 2 Juni 2023. Kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Ketua Umum PDI Perjuangan perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam hal hal ini memenangkan memenangkan jadi perjuangan tapi saya yang mendapatkan pemutasan itu karena kami berkini di pasal siap dan kami berkata-kata kami selalu membuka diri pada ruang-ruang dan lain-lain partai tahu ini bersama dengan kami. PAN hingga saat ini masih belum memberikan keputusan secara resmi terkait dukungannya untuk calon presiden dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan. Dan malam ini kita akan membahas seberapa besar peluang partai yang bergabung dalam kerjasama politik mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo bertambah ya ini adalah Partai Amarat Nasional kemana kemudian arah dukungan dari PAN kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber ada Mas Ahmad Basarah ketua DPPP DPD Perjuangan ada Mas Fyfayoga wakil ketua umum dari PAN dan juga ada Bang Effendi Ghazali pakar komunikasi politik selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi kita mau membahas lagi khususnya saya mau ke Mas Fyfay terlebih dahulu karena PAN dalam beberapa waktu belakangan cukup aktif ini ya Prof. Fendi. Mendekat ya berarti ya. Mendekat. Saya gak tahu ini mendekatnya sebetulnya kemana karena kemarin ke PDI Perjuangan kemudian hari ini juga bertemu dengan elit-elit dari Partai Gerindra. Persisnya kemana arah koalisi yang tengah disiapkan oleh PAN sebetulnya Mas Fyfay? Gini. PAN tidak bisa mengusung calon sendiri karena belum memenuhi presidensial tersebut 20% kursi di PRRI. PAN harus bekerja sama atau berkoalisi dengan partai politik lain. Beda dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kita membangun komunikasi terutama dengan partai koalisi pemerintahan. Itu kata kuncinya tuh ya. Membangun koalisi dengan partai dengan partai koalisi pemerintahan. Nah, hari Jumat kemarin kita silaturahmi kebangsaan di kantor di PPBDIP diterima dengan hangat dengan suasana kekeluargaan Bu Megam, Mbak Puan, ada Mas Basara, ada Bang Yul, seluruhnya lengkap di sana. Ada beberapa agenda penting yang menjadi kesepakatan yang pertama PDI Perjuangan dan PAN itu sepakat bahwa pelembagaan demokrasi harus melalui sistem kepartian yang handal, yang modern. Yang kedua, banyak titik temu pemikiran, gagasan dalam rangka untuk membangun bangsa ke depan terutama soal bagaimana kerjasama di Pilpres ini. Oke. Lebih pada penekatan ideologi sama-sama ideologinya nasionalis, religius, dan kerakyatan. Dan yang kedua, dalam catatannya, Mas Reinhardt, di beberapa pilkada itu, ketika kerjasama PAN dan PDI Perjuangan, ini selalu banyak menang. Jadi kemarin pertemuan, itu pertemuan pertama, nanti akan disambung untuk mengkerucutkan lagi beberapa pertemuan berikutnya. Dan intinya bahwa Partai Amarat Nasional akan senang apabila bisa bekerjasama dengan PDI Perjuangan. Jadi arahnya lebih condong ke PDI Perjuangan. Begitu kira-kira Mas Iva? Sesuai dengan hasil Rakernas, ini, sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2020, Mas Ganjar Pranowo ini adalah salah satu figur yang dicelongkan untuk Pilpres 2024. Oke. Mungkin itu sebelum BDP memutuskan. Yang kedua, sesuai dengan hasil Rakernas, maka ketua umum diberikan mandat untuk menentukan langkah strategis dalam menetapkan pasangan calon. Nanti akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum Pan, Bang Yuki Fliasan dalam beberapa pekan ke depan. Oke, dalam beberapa pekan ke depan. Mas Basara yang jelas PDI Perjuangan terbuka dengan partai-partai yang mau bergabung, bekerjasama ya dalam satu kerjasama politik mengusung Pak Ganjar Pranowo. Artinya, ketika kemudian timpan akan bergabung, yang kemarin kita lihat ternyata belum ada deklarasi, judulnya masih Silatur Rahmi Kerjasama Politik. Biasanya kan sudah kerjasama politik PDI dengan siapa? Kalau kemarin artinya belum ada kesepakatan ya Mas Basara? Ya, Bung Rehat. Diterimanya DPP PAN oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Perjuangan tanggal 2 Juni kemarin menunjukkan komitmen ideologis dan janji politik PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dan bergotong royong. Jadi, sekalipun kami punya strong point untuk mencalonkan sendiri, kita punya tiket mencalonkan sendiri, elektabilitas alhamdulillah tertinggi, Pak Ganja juga demikian. Tapi karena komitmen ideologis dan janji politik sebagai partai terbuka, kita membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Sehingga Silatur Rahmi dan kunjungan DPP PAN itu menjadi momentum akan bekerjanya ideologi gotong royong itu. Tetapi juga harus dipahami bahwa Pilpres kan pendaftarannya masih 4 bulan lagi ya Datuk Effendi ya. 19 Oktober. Nah, kalau saya ibaratkan pertandingan sepak bola, Bung Rehat, ini masih perempat final ya barangkali ya. Perempat final atau perdelepan final dimana partai-partai politik sedang mencari atau membentuk satu simulasi untuk membangun sebuah kerjasama politik. Nah, saya kira kalau saya menangkap suasana kebatinan kemarin pada saat Bang Jul bertemu dengan Mbak Mega, dengan Bu Mega, beliau bahkan menyapa Bu Mega dengan Mbak Mega, mengisaratkan satu kampung dengan Al-Makhlum Pak Taufik Kemas, kesejarahan Bung Karno dan Muhammadiyah, saya kira sebenarnya batin teman-teman PAN sudah bersama kami. Cuma kan di dalam politik ini perlu ada hal-hal lain yang juga harus dibicarakan, diperbincangkan, dan lain sebagainya. Saya kira salah satu poin yang kemarin dapat kita petik ya, bahwa pembicaraan itu tidak hanya menyangkut soal Pilpres, tapi kerjasama yang lain. Kita bicarakan bagaimana sikap ideologis kita terhadap keberdekaan bangsa Palestina, kemelembagaan partai politik dan lain-lain sebagainya. Jadi in the end memang kita harus tunggu politik ini masih cair dan dinamis. In prinsip PDI Perjuangan adalah partai yang siap bekerjasama bergotong royong dengan partai politik lain karena mengelola bangsa dan negara yang begitu besar dan kompleks ini Datu Pendi paling tahu tidak mungkin PDI Perjuangan sendirian harus bergotong royong bersama-sama dengan komponen-komponen dan elemen-elemen bangsa yang lainnya. Apa yang membuat Mas Basara yakin bahwa soal sana kebatinan rekan-rekan PAN ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan kalau kita lihat hari ini juga berkunjung ke partai Gerindra meskipun yang saya lihat tadi belum sampai ada level antar ketua umum masih sekjen dan perangkat-perangkat partai. Tadi kan Mas Viva Yoga memberikan isyarat bahwa PAN akan memilih bergabung dengan partai-partai politik yang membangun kerjasama politik dengan pemerintah. Kepala Pemerintahan Republik Indonesia saat ini namanya Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan. Jadi dari situ saja sudah bisa tergambar kemana arah koalisi yang akan dibangun karena beliau sendiri yang memberikan indikasi bahwa salah satu kriteria yang digunakan oleh PAN adalah membangun kerjasama politik dengan partai-partai yang sekarang bersama-sama dengan pemerintah. Kepala Pemerintahnya Bapak Jokowi dan itu adalah kader PDI Perjuangan. Jadi jelaslah kemana arah dan tujuannya PAN akan berlabuh kelak di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Bang Effendi bagaimana Anda melihat dari luar ya pergerakan partai sekarang khususnya PAN dan juga PDI Perjuangan apakah memang Anda juga menyakiri bahwa ini PAN sebetulnya akan berlabuh tinggal menunggu momen saja atau masih terbuka dengan opsi ke kubu atau ke koalisi yang lain katakanlah Pak Prabowo Subianto. Saya mau tadi agak banyak ketawa-ketawa ya saya mau bedah ketawa-ketawanya gitu supaya lebih bagus sekarang kita bedah daripada ketawa-ketawa ini ketawa homologi namanya ujungnya gak seperti itu jadi yang pertama pertemuan kemarin saya nilai sudah sepakat untuk hangat dan dekat tetapi belum mengikat betul kan? ini bicara begini sama yang lain gak juga belum mengikat juga? ya setuju belum ada janur kuning jadi kan bener kan itu gak salah gitu nah yang kedua saya mau bilang bahwa dalam posisi pemilu kita di 2024 ini itu posisi Cawapres menjadi penting ya karena apa belum pernah saya membayangkan atau merasakan posisi Cawapres itu demikian penting di 2024 nih hasil hasil survei pun menunjukkan kejar-kejaran baik dalam konteks Cawapresnya sementara Cawapresnya kan belum ada gitu ya masih dicari-cari ada yang bilang kasih ya nanti akan mengejutkan gitu ya sampai sekarang kita belum terkejut jangan-jangan pendekatannya pendekatan klasik di menjelang 19 Oktober nanti baru ada nama-nama di ujung ya di ujung nah tapi yang menjadi penting juga kalau mau jujur di beberapa survei yang kita anggap kredibel ya kan ada macam-macam lah levelnya itu yang PDIP juga sekarang sedang agak kejar-kejaran dengan partai lain di dalam margin of error dengan demikian yang mau saya katakan ini semua dibuat di sebuah peta kebetulan ada dua spesialis Cawapres dalam pemilu 2024 ini yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno ya nah lucunya kedua ini kemudian ini di bagian ini lucunya jadi ketawanya kita tambah sedikit di bagian ini mereka ini lahir dari satu kubu yang sama ya kan masih ada KIB ya masih koalisi Indonesia bersatu sampai saat ini gitu ya yang satu membawa Sandi ya kan boleh dong kita sebut ya P3 ya dia dong enggak saya lihat sini supaya ketawanya ikhlas sementara PAN itu jelas bulat membawa Pak Erick Thohir nah seakan-akan di publik itu sementara Anies Baswedan harus disebut ya sedang menunggu Cawapres kejutannya yang katanya 26 Juli lah sebelum 26 Juli akan diumumkan itu agak dekat loh waktunya ya kan namanya teori eksperimental kalau ini klasik sampai di ujung nah orang itu sekarang ingin melihat ini gimana sih pasangan ini gitu kayak main catur dipindahkan begini atau begini nah lalu dibaca satu demi satu pertemuan antara Pak Erick Thohir dengan Pak Prabowo Subianto itu menarik loh habis si Gims yang juara dapat emas lagi setelah 32 tahun datang kemudian ketemu nah itu kan agak lebih dekat dalam arti calonnya sendiri bertemu dengan ketua umum partai yang kebetulan adalah calon presidennya sendiri ya enggak juga mengikat ternyata walaupun senyum 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 kamera lihat dari jauh udah ya nah kemarin pertemuannya lengkap ya antara ketua umum dan ketua umum antara ketua umum dan kemudian jadi kalau untuk sahnya sah itu korum karena lengkap kiri kanan berdirinya lengkap kemudian tidak hanya capres-capres juga bicara kerjasama yang lain disebutkan lah di banyak desa dan kota begitu ya menang kalau bareng-bareng walaupun enggak semua sama kan proporsional tertutup proporsional terbuka misalnya gitu ya jadi enggak semua sama nah yang mau saya katakan kemudian muncul pertanyaan di publik Erick Thohir kemudian muncul sebagai cawabres terkuat dalam beberapa survei terakhir nah ini kenapa pernah bertemu dengan Prabu gitu ya Prabu termasuk koalisi pemerintahan kan jangan sampai ada di kota topi ini bahwa koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh kader terbaik PDP itu Prabu di dalamnya juga cuma waktu kemarin menyebut nama-nama yang mau diajukan sebagai capres sebelum ada penetapan oleh ganjar itu termasuk disebut Prabu enggak ya disebut 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 oleh oleh beliau pan enggak ya oh kejutan itu berarti ya kan nah tapi maksudnya orang mulai melihat sekarang kenapa ya sesudah bicara dengan ini biar acara Renhat politik beneran sesudah kemarin ditemu dengan Pak Prabu kok sekarang ke PD Perjuangan artinya apakah ada sesuatu yang dirasa kurang seret kalau pasangan dengan Pak Prabu ya kan atau ini semacam dalam komunikasi politik ada begitu tuh saya soan dulu nanti kalau enggak diterima saya balik ke sana loh setidaknya saya pernah soan oke jadi kalau jadi seru kan talk politiknya nih kalau bicara soal kecenderungan PAN singkatnya Bang Effendi berarti lebih ke lebih ke sampai hari ini belum bisa saya baca oke tetapi lebih ke mengusung apapun yang terjadi Pak Eric Toir adalah jawab itu ya gitu ya Mas Iva itu loh dari senyumnya sudah pasti dari elit PAN bahwa saya mau kemana pun yang saya bawa adalah nama Eric Toir sebagai cenderungan ya ya tinggal nanti konteksnya tidak begitu oh tidak gimana-gimana berarti kelirumologi saya senang loh ini talk politik ini biar kita ketahuan yang mana yang dianggap keliru Mas Eric Toir itu juga salah satu figur dari teknokrat yang dicalonkan oleh PAN saat Rakernas PAN tahun 2020 dan Eric Toir itu darahnya biru darahnya biru sering sering mengikuti acara-acara Parti Amat di darah-daerah jadi kami dengan Mas Eric Toir itu bukan orang lain kami menganggap Mas Eric Toir itu sebagai keluarga sendiri nah dalam kerangka itu beberapa survei terakhir menunjukkan bahwa kalau dilihat dari tingkat elektabilitas calon bakal calon wakil presiden Mas Eric Toir itu menempati posisi yang tertinggi itu juga bagi Parti Amat Nasional sangat senang sekali kami melakukan komunikasi dengan Gerindra dengan IDIP itu adalah dalam rangka untuk menjajaki memperbanyak titik temu untuk merumuskan langkah-langkah strategis di pres jadi bukan untuk nawar-nawarin Mas Eric bukan untuk menjalin komunikasi untuk menjalin komunikasi ini bahasa dari PDI Perjuangan jelas persoalan posisi komposisi kata Bu Mega akan diputuskan secara kolektif kolikial dan gotong royong jadi itu bahasa yang sangat bagus sekali dan Partai Amat Nasional menerima hal itu nah kedepannya nanti kalau dibilang bahwa bakal calon wakil presiden itu penting dalam rangka untuk menambah elektoral hotel efek capres itu juga sesuatu yang menurut saya baru juga karena beberapa periode yang lalu kan tidak seperti ini nah tentunya masing-masing calon bakal calon presiden sudah menghitung nih dalam perspektif ideologi segmentasi sosial kemudian kultural dan lain sebagainya yang kira-kira komposisinya itu bisa membawa efek elektoral calon presiden dan calon wakil presiden ya ya kalau bagi Partai Amat Nasional kita tidak mau kalah untuk yang ketiga kalinya kita sudah dua kali kalah kan PAN di pemilu presiden 2024 bercita-cita untuk memenangi Pilpres jadi ada yang ingin hat-trick ada yang mencegah hat-trick menerus hati-hati dan tidak tergesa-gesa toh nanti pintu KPU dibuka tanggal 19 Oktober 2023 masih ada waktu masih ada waktu tapi dari perspektif ideologi hubungan kami dengan BDIP itu sangat baik oke mas Basara artinya ada gak ada yang keliru dong dari penyataan saya tadi gak ada loh yang keliru mungkin tadi yang direvisi menurut mas Bipa bukan menawar-nawarkan sama cawapres begitu ya enggak bukan saya ingin mengatakan bagi PAN cawapres terbaik itu adalah Direktur Heir karena itu dalam pertemuan dengan berbagai pihak nama ini disodorkan betul kan gak salah jadinya oke kita konfirmasi nanti ke mas Basara bagaimana soal PD Perjuangan sikapnya ketika ada beberapa partai yang punya nama yang lain karena kan baca pres itu dari PDIP biasanya kan cawapres itu harusnya mewakili partai kondisi yang lain dong nah bagaimana sikap PD Perjuangan soal itu mas Basara tapi dijawabkan nanti kita break kita akan fokus bahas soal cawapres bagi Pak Ganjar Pranau setelah jeda tetap bersama kami di Talk Politics with Reinhardt kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama insyaallah Indonesia tambah jaya ya sebelum saya lanjutkan diskusinya ada informasi tentu mengenai soal survei ini berdasarkan survei indikator politik terkait nama-nama cawapres ya nama Erik Thohir unggul di sejumlah simulasi dari survei dengan simulasi 18 nama calon wakil presiden Erik Thohir unggul dengan presentase tertinggi sebesar 15,5 dibandingkan dengan nama cawapres lainnya nama Erik Thohir ini cukup menarik karena ada beberapa survei di survei yang terbaru ini menyalip melejit ke nomor urut 1 setelah beberapa kali di survei sebetulnya masih di urutan 2, 3, atau 4 sedangkan nama Rituan Kamil berada di bawah Erik Thohir dengan presentase 15,4% dan selanjutnya nama Mahfud MD 13,4% ada Sandiaga Uno di urutan keempat dengan 13,1% jadi posisi cawapres seperti yang tadi sudah dibahas dengan Bang Efreni Ghazali ya ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan tampaknya Masa Mat Basara PD Perjuangan sudah punya nama Baca Pres sekarang cawapresnya yang tadi sudah banyak kita bahas apakah karena memang ada beberapa nama yang masuk begitu ya ada P3 dengan disebut-sebut dengan Masa Niaga Uno PAN dengan Pak Erik Thohir yang dibawa namanya bagaimana sih KPD Perjuangan sekarang? Kalau merujuk pada statement Ibu Megawati Soekarno Putri saat bertemu teman-teman PAN 2 Juni kemarin ketika disinggung soal cawapresnya Mas Ganjar Ibu Megawati mengatakan bahwa terkait dengan cawapres itu akan dibicarakan secara bersama-sama dengan para pimpinan atau ketomu partai-partai politik peserta kerjasama politik hari ini kan baru 2 yang secara resmi partai parlemen menyatakan dukungan adalah P3 Selaturahmi sudah dibuka kemarin dengan PAN mungkin ada partai-partai politik lain nanti setelah seluruh partai peserta kerjasama ini definitif saya kira itulah forum yang terbaik untuk membicarakan siapa cawapres Pak Ganjar Pranowo tentu dengan mengajak bicara berdiskusi dan meminta pandangan serta pendapat Pak Joko Widodo tentu dalam kapasitas beliau sebagai kader PD Perjuangan dan juga kepada Pak Ganjar sendiri sebagai calon presidennya begitu itu jelas sekali sinyal Bumega seperti itu Tetapi kalau merujuk pada nama-nama pada tanggal 30 April saat menerima P3 kan disebut disana 7 partai 7 cawapres yang pernah disebut sendiri oleh Pak Jokowi pada saat ditanya oleh media selesai sholat idul fitri bersama dengan Pak Ganjar di 22 April disitu ada 7 bakal calon wakil presiden ada Pak Erick ada Pak Sandiaga Uno Pak Mahfud Pak Mohaimin Iskandar lalu kemudian Pak Prabowo sendiri disebut disitu nah Bumega mengatakan saya punya 10 kok gitu kan kalau saya punya 10 calon berarti ada 3 yang lain begitu nah dari referensi itu maka boleh dikatakan kandidat cawapresnya Pak Ganjar sendiri masih cair belum mengerucut tetapi Bumega sendiri menurut pengakunan penjelasan beliau Bumega memiliki 3 bakal calon wakil presiden nah 3 siapa yang lain ini kita juga belum tahu tapi kalau meraba-raba misalnya pernah muncul nama Profesor Nasaradir Umar atau juga mungkin mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa atau mungkin yang lain-lain begitu ya di luar di luar dari PBNU ya pernah ada keluar nama juga Pak Najjar di rumah kan juga dari apa namanya pengurus PBNU ya begitu ada Pak Mahfud juga dituju nama itu jadi kalau berdasarkan perspektif itu ya mungkin nanti setelah kan Pan akan melanjutkan pembicarahan setelah pertemuan kemarin datu ya bicarakan banyak hal strategis lainnya nah kemudian partai-partai politik lain bergabung disitulah nanti akan duduk bersama Ibu Mega bersama ketemu partai politik peserta kerjasama Pak Jokowi sebagai kapasitas bagi Kandar Pedu Juangan dan Pak Ganjar sendiri baru secara bersama-sama nama bakal calon presiden yang 10 jumlahnya itu menurut penjelasan Ibu Mega harus dikerutkan menjadi satu karena banyak calon wakil presiden yang terdata tapi pada akhirnya hanya satu calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo karena Pan kita sebut membawa nama Erick Thohir karena sudah diakui sebetulnya oleh para elit-elit Pan juga apakah nama Erick Thohir itu cukup diterima di internal PD perjuangan Mas Basra atau paling tidak lihat hasil survei ini deh ini survei yang kemudian tiba-tiba masuk ke urutan pertama ini pertama rujukan saya Ibu Mega dulu deh kalau berdasarkan rujukan Ibu Mega kan jelas sekali di luar tujuh nama yang sudah beliau amati beliau monitor beliau pelajari saya punya tiga nama yang lain nah tujuh nama itu kan tadi sudah disebut ada Pak Erick Pak Sandiaga Uno Pak Mahfud MD Muhammad Iskandar dan artinya Pak Erick sendiri masuk di dalam list yang sedang dipertimbangkan oleh Ibu Mega saat ini tapi sekali lagi dalam hal sampai pada keputusan satu nama kan banyak kepala yang akan dimintai pendapat oleh Ibu Mega ya untuk memberikan masukan dan lain sebagainya begitu jadi yang sekarang kemudian menurut PD perjuangan partai-partai yang mau bergabung ini masuk dulu semua secara definitif baru membahas mengenai soal nama jawab iya dong dan tentu kan kita membuka diri pada saat PAN ketemu kemarin menyampaikan masukan pandangan dan aspirasinya Ibu mengatakan kami akan tampung tapi nanti akan kita bicarakan kemudian secara bersama-sama P3 juga dalam kesempatan pertemuan tertutup menyampaikan aspirasi Ibu Mega juga membuka diri dan menampung untuk dibicarakan saya kira Ibu Mega cukup aspiratif dan akomodatif untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat kemarin juga pada saat keputusan Pak Ganjar Datuk tahu sendiri ya orang kan banyak berspekulasi Ibu Mega akan mementingkan keluarganya mencolonkan Mbak Puan dan sebagainya tapi padahal faktanya Ibu Mega menunjukkan kenegarawanannya nama Pak Ganjar ini kan juga adalah masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Pak Jokowi sendiri yang memberikan masukan kepada Ibu Mega Wati Sukarno Putri agar mencapreskan Pak Ganjar jadi Ibu Mega saya kira Ketua Umum Partai Politik yang menempatkan diri sebagai salah satu tokoh bangsa karena beliau Ketua Umum Partai Politik paling senior ya di antara Ketua Umum Partai Politik yang lain sejak tahun 1993 beliau menjadi Ketua Umum Datuk P.O.F.N.D dan saya kira pada perspektif itu Ibu Mega ingin mengajak partai-partai politik lain untuk menjaga agar suasana pembeli presiden itu betul-betul kondusif dan tidak keluar dari akar filosofinya bahwa demokrasi kita ada demokrasi Pancasila dengan semangat gotong royongnya begitu Bung Renat sebelum saya ke Mas Viva Prof. Mendi apa yang Prof. Lihat dari hasil surveinya Mas Buruhan ini soal nama Cawapres ya misalnya sekarang tiga hal yang pertama survei-survei ini adalah pacuan kuda horse racing jadi artinya jaga trennya terus-menerus loh sampai 4 bulan ditambah kemudian sesudah itu berapa bulan oktober 6-7 Januari 4 bulan selanjutnya sampai pemilu nah yang kedua ini menarik karena dilakukan sesudah pas dapat medali emas sih gitu orang boleh agak anggap enteng soal pencinta bola yang perlu kita cetak Indonesia itu memang bukan negara pertama pencinta bola kita tuh diangka 69% oleh survei internasional diatas kita ada yang 72% dan 71% misalnya Brazil Argentina tapi kalau dikalikan dengan 275 juta maka kita jadi langsung nomor satu yang paling besar pencinta bolanya nah dari data kita kemudian 63% dari pemilih kita itu pencinta bola nah pemilih terdaftar itu 17 tahun ke atas yang dibawahnya lebih besar lagi jadi artinya kalau bisa memenangkan 50% plus 1 dari 63% ini saja itu sudah menang nah Riktoyer kemarin dia naik setelah mendapatkan medali emas itu dengan beberapa pertanyaan menguji itu dari indikator misalnya anda tahu dapat medali emas ya anda tahu Riktoyer ketua umum PSSI iya anda yakin dia berperan untuk menang medali emas itu iya gitu walaupun tentu saja ada ketua umum baru ada ketua umum lama ada eksko baru eksko lama sama-sama lah menteri baru menteri lama nah poin yang agak lebih penting dari situ ini menarik pemilih Riktoyer itu lebih banyak laki-laki dari perempuan pemilih ganjar lebih banyak perempuan dari laki-laki pemilih sandi lebih banyak perempuan dari laki-laki jadi maksud saya ketika biasanya yang lebih setia pemilih laki-laki atau perempuan enggak saya mau bilang gini utamanya di tanah air kita pencinta bola lebih banyak laki-laki jadi pada survei ini akan keluar apakah itu nanti juga maksud saya begini itu bisa menguntungkan maksudnya begitu ya jadi nanti hitung-hitungannya bukan cuma begini misalnya bukan cuma harus dari kalangan religius supaya melengkapi nasionalis religius tapi juga ada pendekatan misalnya geostrategik jadi artinya oh ini Jawa ini punya siapa gini-gini loh nanti kemudian karena itu kita perlu ambil ini atau juga pendekatan yang lintas itu semua sebetulnya kan Sandi dengan Eric ini relatif lintas semua itu ya kan dia tidak langsung bisa di walaupun Eric dekatlah sekarang dengan NU juga tapi pada poin itu banyak perhitungan-perhitungan lain sepak bola salah satunya saja karena mungkin sekarang ini kita dapat atmosfer sepak bola nanti pas lawan Argentina dapat lagi tapi sesudah itu kan belum tentu di Januari ada Piala Asia di Katar belum tentu kita bisa dan satu hal yang Anu Datuk Vendi memori kolektif masyarakat kita ini juga terbatas sekali tergantung berapa lama cepat lupa cepat lupa kemarin dulu Pak Prabowo kontroversi dengan Pak Jokowi tapi begitu sekarang Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi yang terjadi hirup pikuk sebelumnya itu saya akan-akan jadi memang karena itu harus dijaga kan pacuan kudanya ada seri 1 seri 2 seri 3 ada treatmentnya lah khusus kan sampai seri ke-8 nanti tapi menjawab pertanyaan Renhat tadi yang diperhitungkan bukan hanya itu jadi bukan hanya nama-nama ini kemudian karena kedekatan atau karena hangatnya pertemuan tapi duduk di meja sama-sama kemudian mulai melihat sampai akhirnya pada waktu itu kan kita tergejut semua tuh ya orang punya macam-macam dugaan kemudian pada ujungnya mahrif amin haji mahrif amin waktu itu kalau kami di Salem Baskul itu 3 hari sebelumnya sudah yakin mahrif amin jadi kami udah ya kita lihat kita tunggu benar atau enggak jadi semuanya tuh ditaruh di atas meja untuk sampai pada keputusan itu tapi betul dengan hasil survei tadi otomatis kalau bicara pada hari ini jika pemilu dilaksanakan pada hari ini itu kan survei menanyakan itu jawabannya Eric Hoy ada di depahan oke oke menarik mas survei itu kan sangat cair dan dinamis beberapa bulan yang lalu juga Pak Ganjar mendapatkan elektabilitas yang tertinggi fluktuasi itu kan memang dinamis tergantung nanti bagaimana treatment menjelang ada seri seri berikutnya kalau boleh sekarang seri pertama seri pertama kita masih simpan dulu soal cawapres yang tadi hasil survei tapi di sisi yang lain juga tentu nama Pak Eric Tohir masih akan didiskusikan lebih banyak lagi dengan siapapun ya misalnya ke Pak Ganjar atau mungkin ke Pak Prabowo Subianto artinya belum tentu juga kan ya kalau dilihat dari politik saat ini saya sangat bersyukur bahwa politik Indonesia mengarah ke politik yang sangat rasional ukuran-ukuran kualitatif kondisi sosiologis kemudian melalui lembaga survei lembaga survei yang kredibel yang tidak abal-abal yang punya integritas itu kemudian dirubah menjadi angka-angka yang numerik yang bersifat kuantitatif ini artinya proses untuk pelembagaan demokrasi akan sangat baik melalui lembaga survei yang kredibel dengan melihat hasil survei yang memang dibatasi oleh fase waktu dan kondisi masyarakat yang dinamis pasti akan ada berubahan makanya survei itu selalu dilakukan secara seris kan ikan satu dua dan seterusnya sampai hari hanya yang kedua menjadi calon presiden dan makil presiden itu sangat berat satu harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4% di Senayan kalau yang di luar Senayan tidak boleh yang kedua setelah itu harus bergabung memenuhi syarat presiden 20% kursi DPR RI makanya dengan dua persyaratan ini kalau hanya sekedar syarat mungkin bisa tetapi kan syarat bisa masuk dan harus menang nah proses kemenangan itu harus ada kombinasi yaitu calon wakil presiden yang berkontribusi secara elektoral bisa menambah suara kalau sekarang ini kan yang tertinggi itu Mas Erick Thohir nanti ada momentum lagi insya Allah akan bisa lebih tinggi lagi dan itu saya rasa saya rasa akan menjadi salah satu pertimbangan dari pimpinan partai politik di dalam menentukan pasangan calon dengan siapapun kemudian PAN akan bergabung apakah itu dengan Pak Prabowo atau dengan Pak PDI Perjuangan akan ditentukan oleh Ketua Umum PAN Bang Yulgi Frihasan tentunya Bang Yulgi Frihasan juga bisa memilah menentukan adanya tren kenaikan ketika ada pasangan calon yang dikombinasikan itu memiliki tingkat elektabilitas berapa persen sampai 14 Februari 2020 oke tapi kan tadi Mas Ahmad Basaran mengatakan bahwa survei ini kan fluktuatif ya jadi hari ini momennya oke belum tentu beberapa bulan ke depan sama atau bahkan memori masyarakat kita sering kali lupa dengan momentum yang bagus misalnya makanya saya bilang perlu membaca tren kenaikan tren survei itu penting di dalam merumuskan komposisi capres-cawapres dengan kondisi posisi seperti ini adalah modal yang sangat penting buat masyarakat untuk meningkatkan tren lebih naik lagi dan Anda meyakini bahwa momen kenaikan elektabilitas Pak Erick Thohir akan semakin tinggi dalam beberapa waktu ke depan ya itu penuh dengan perjuangan karena masyarakat ini dinamis dan fase survei itu selalu dibatasi oleh waktu maka momentum-momentum kondisi-kondisi sosial itu harus tercipta suasana yang betul-betul memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia ternyata hasil dari lembaga survei itu adalah cerminan dari aspirasi masyarakat udah mulai agak deket karena tadi penuh dengan perjuangan kecuali penuh dengan pilihan diksinya itu sudah mengarah penuh dengan Indonesia Raya gimana Mas Basar ada tambahan soal cawapres lagi-lagi mana lebih penting sekali lagi apakah tangkapan hasil survei atau figuritas atau apa bagi kami survei hanya salah satu referensi karena kayak lagi survei itu sangat-sangat dinamis kami ingat dulu peristiwa Pilpres 2014 pada saat mengusung pertama kali Pak Jokowi kami hanya bersama partai politik PKB kemudian Nasdem dan Hanura Pak Probo dengan banyak partai-partai besar tapi disanalah kami yakin betul dengan yang namanya kerja gotong royong mesin partai politik apalagi sekarang ditambah dengan kekuatan organ relawan bekerja dan bertemunya antara kekuatan partai politik dan kekuatan masyarakat yang tergabung dalam organ relawan yang ini memang belum kami aktifasi sepenuhnya kami ditugaskan Bumega sebagai ketua tim relawan baru 32 hari Pak Ganjar baru 40 hari beda dengan capres-capres lain yang sudah running lebih dahulu jadi kami yakin betul karena saat nanti Bumega bersama Pak Jokowi Pak Ganjar dan ketua mempartai politik lain sudah menutupkan memutuskan calon wakil presidennya dan seluruh mesin kekuatan politik dan relawan ini digerakkan saya yakin elektabilitas Pak Ganjar bersama cawa presnya akan naik karena memang sejatinya pemilu presiden ini menurut konstitusi kita sertanya adalah partai politik tapi jangan lupa kedualatan beratangan rakyat maka kombinasi antara kerja poli partai politik dan kerja relawan ini saya yakin betul in the end keputusan ini akan mengantarkan Pak Ganjar dan calon wakil presidennya untuk menang dalam pil pes 2024 tapi jangan lupa pendaftaran calon wakil presiden dan calon wakil presiden baru tanggal 26 Oktober yang akan datang eh 26 November 19 Oktober 19 Oktober dibuka ditutup 29 November jadi masih 6 bulan lagi nih kalau dihitung pendaftaran terakhir calon wakil presiden kalau referensi di pil pres 2009 kemarin cawa presnya Pak Jokowi diputus di menit terakhir jadi tidak menutup kemungkinan ini diunjuri time lagi nanti akan diputuskan tapi kalau diunjuri time lagi-lagi saya pikir Prof. Wendy bagi masyarakat jadi hanya terhadirkan ada dua pendekatan sebetulnya nih kalau bicara teori sedikit ya tapi diberi contoh yang agak membumi karena ada salah satu teman yang lain itu mengatakan 26 Juli akan mengumumkan calon wakil presidennya nah ini menjadi menarik pendekatannya dua yang pertama eksperimental yaitu Anda yakin lalu Anda kunci misalnya ya ada kunci sesudah dikunci tinggal dijaga itu ya kan sampai tadilah serial surveinya 1, 2, 3, 4, sampai 8 itu eksperimental tapi yakin betul ya yakin ini membuat orang ya kesana dan kemudian dia yakin bahwa kalau ini dikunci yang lain nah ini kan soal siapa yang paling hebat sebagai cawapres misalnya dan capres angka-angka itu yang lain kan sudah tidak bisa dapat ini harus pilihan kedua dan ketiga misalnya atau sama-sama melakukan pendekatan klasik yang menunggu sampai injury time 25 november 26 november 25 november 25 ya jadi di 24 malam eh 25 malam masih bisa dapat sampai jam sebelum 0000 jadi nah maksud saya kan menarik nih Renhat misalnya ada teman-teman kita yang mengatakan koalisi perubahan untuk persatuan selambatnya sebelum 26 Juli itu kan berarti eksperimental dikunci nah yang lain kan harus melakukan reaksi terhadap itu untuk ini melihat ternyata setelah dikombinasikan wah dia jalannya di depan nih atau bisa mengejar ketinggalan yang lain atau sama-sama menunggu jadi ini saling kunjung mengunjungi saya kalau saling kunjung mengunjungi ini bagus kan bukan cuma bagus silaturahmi jadi terjaga tapi saya kadang-kadang merasa kurang adil yaitu partai non-parlemen agak susah dia berkunjungnya ada tapi agak kurang berarti kesannya gitu ya kan sementara mereka ini saling kunjung kalau gak sempat ketua umumnya sekjen sama sekjen saya kira saya kira PD Perjuangan akan memberikan kesempatan lebih dulu lah untuk partai-partai politik lain menyusun formasi capres-cawapresnya karena saya khawatir seperti peristiwa pengumuman Pak Ganjar 21 April kemarin setelah Bumega mengumumkan Pak Ganjar berdampak sosial politik regrouping terjadi diantara partai-partai siapapun yang mengumumkan akan terjadi regrouping tadi akan terjadi siapapun yang mengumumkan pertama kalau memang ada yang berani dengan pendekatan eksperimental kalau gak ya klasik betul pendekatan capres-cawapres pengumuman pertama begitu ya iya iya dong ini kan kita mau dengar katanya sebelum 26 Juli kalau yang ada di media koalisi perubahan untuk persatuan itu akan mengumumkan capres-cawapres dari pandangan Bang Effendi Ghazali apa plus minusnya kalau kemudian kita bicara soal nama Erick Thohir kemudian ke Pak Ganjar atau mungkin ke Pak Prabowo Subianto apa plus minusnya dari pandangan Anda tapi dijawab nanti kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami Talk Politics kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama Insya Allah Indonesia tambah jaya ya segmen terakhir kita membahas soal apakah nama Ganjar Erick itu menguat setelah ada sinyal kedekatan PAN dan juga PD Perjuangan saya akan ke Bang Effendi Ghazali sekarang plus minusnya kalau kemudian nama Cawapres ini disimulasikan nama Pak Erick disimulasikan ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo Subianto menurut Anda bagaimana? Resultante jadi bergabung semua dari yang pertama tadi keinginan keinginan ini mau disampaikan ke siapa mau dihantarkan lah bukan ditawar-tawarkan mau dihantarkan kepada partai mana yang terasa lebih enak untuk mencegah terjadinya hat-trick di pihak ini gitu ya nah pada sisi lain menurut saya nanti hitungannya akan detail sekali ini jadi bukan hanya pada oh kalau kami membutuhkan misalnya dukungan NU ditaruh diberi dalam pendekatan ilmiah itu diberikan ini indeks tertentu lalu ada pembobotan tertentu gitu ya kemudian pada bagian lain misalnya toko yang seperti saya katakan tadi kalau betul sampai saat terakhir Ganjar lebih banyak perempuannya yang dukung harus perlu maki palangan usia 17-26 atau bahkan mungkin sampai logistik nanti di ujung-ujungnya wah itu saya mau hampir sampai ke sana karena ketika berbicara dua orang ini misalnya Prabowo dan Erik konon kabarnya ini logistik ini itu sudah agak kuat agak kuat cuma tahu ada yang jauh lebih kuat tapi itu semua ditaruh di atas meja sampai pada akhirnya kita menyatakan bahwa oke ini bahkan kan ada beberapa hal lain yang kadang-kadang kita suka dengar kita ketawa-ketawa tapi penting juga misalnya ada yang mengatakan ini nanti bisa langsung ngejawab ini sengaja dipilih wakilnya yang agak tua supaya nanti jangan tiba-tiba ngotot ingin menjadi colon presiden selanjutnya karena kita berharap gitu ya supaya selanjutnya itu Ibu Puan sudah layak juga ya kan sudah saatnya juga di 2029 untuk menjadi wakil presiden kenapa enggak semua sudah dijalani sampai ketua DPR sekali ini dengan kenegarawanan Bu Mega Bu Ketua Umum tidak menjodorkan keluarga tapi yang kadar terbaik tapi kalau nanti keluarganya sudah siap kan rezim bersaing secara terbuka misalnya nah yang seperti itu ada enggak nanti pada waktu-waktu itu ditambah dengan tadi memori singkat memori apa yang paling besar pada waktu itu ya kan sebelum memutuskan ditambah dengan memori apa yang dipikirkan akan menjadi sesuatu yang penting pada 14 Februari 2024 tapi selain yang Datuk katakan tadi menghitung Cawapres itu memprediksi 2029 ini asumsi ya itu kita pernah dengar saya cuma bilang kita pernah dengar bahkan sudah sampai asumsi kita pernah dengar apakah itu ada di atas meja skenario itu gimana Mas Basara ya itu tadi saya menganggap ini asumsi politik beliau dengan referensi-referensi yang beliau miliki tetapi yang saya tahu persis bahwa pada saat ini dalam konteks mempersiapkan Cawapresnya Mas Ganjar secara proses tadi sudah saya katakan bagaimana Bu Mega akan menumpuh proses untuk sampai pada keputusan menunggu partai politik definitif bergabung bicara dengan Pak Jokowi bicara dengan Pak Ganjar baru kemudian diputuskan di luar pertimbangan-pertimbangan kuantitatif elektoral logistik seperti yang Sang Datuk yang dikatakan tadi Bu Mega ini kan memegang teguh prinsip-prinsip kesejarahan berbangsa dan bernegara kalau dilihat dari sejarah beliau sejak presiden dulu sejak wakil presiden bersama Kayi Abdul Rahman Wahid Nadatul Utama beliau menjadi presiden wakil presidennya paham sehas Nadatul Ulama kemudian begitu menjadi capres 2004 wakilnya calon wakilnya Kihasi Mujadi Nadatul Ulama Pak Jokowi di periode pertama dengan periode kedua sama Pak Jeka dan Pak Kiamaruf Amin juga adalah Nadatul Ulama pernah dengan Pak Jokowi militer sekali jadi itu karena Bumega selalu memegang kesejarahan bangsa dan negara meskipun zaman sudah menganggap hal itu yang satu yang tidak prinsip tapi Bumega hal-hal prinsip berbangsa dan bernegara tetap dipegang Menteri Perdagangan misalnya harus dari PAN karena dulu Muhammadiyah adalah membangun tradisi perdagangan apa namanya bangsa Indonesia dan sebagainya yang begitu-gitu Bumega masih pegang teguh tuh Datuk ada di atas meja saya tadi ya termasuk ya yang tadi saya memang nggak dengar itu saya nggak dengar ya ada tuh tadi jadi semua kemungkinan dan simulasi itu masih ada calon wakil presidennya Pak Ganjar itu bisa dari kalangan partai politik bisa kalangan ormas Islam bisa kalangan mantan kepala daerah atau kepala daerah bisa juga dari latar belakang apa namanya pengusaha itu semua makin mungkin tapi yang darah NU menjadi prioritas kalau melihat perspektif historis bagaimana Bumega membangun hubungan kerjasama politik ya begitu referensinya itu tapi jangan lupa pernah juga dengan Pundawaran TND dengan Pak Probowo di 2009 jadi bekerjasama dengan tokoh-tokoh Islam bekerjasama dengan tokoh-tokoh Pundawaran TND itu menjadi satu hal yang biasa dipegang Bumega karena bagi kita tiga kekuatan Republik itu adalah kelompok Islam nasionalis dan kekuatan TNI Polri sekarang ini nah kalau tiga kekuatan ini bisa bersatu Bung Renat apapun ancaman bagi bangsa ini akan bisa dihadapi nah Bumega berkepentingan menjaga kohesi kohesivitas tiga kekuatan inti Republik itu agar kekuatan Islam kekuatan nasionalis kekuatan TNI Polri bersatu jangan terpecah belah nah harapannya itu bisa disimbolisasi melalui Pilpres ini oke Mas Ifa apakah nanti di ujung PAN akan realistis kalau kemudian nama yang disodorkan tidak diterima di barisan koalisi yang mana begitu misalnya ya ujung-ujungnya memang harus bersepakat dengan koalisi pengusung Capres ini masuk bagian yang kurang enak nih Pak PAN berjuang Pak PAN berjuang sesuai dengan cita-cita dan platform PAN dan keputusan terakhir dari koalisi itu adalah keputusan yang terbaik yang kolektif kolegial dan diputuskan secara gotong-royong tidak boleh kemudian bersifat keakuan karena keputusan yang kolektif itu adalah kumpulan dari kepentingan-kepentingan subyektif dari masing-masing partai politik menjadi keputusan yang objektif saya dari Partai Amerit Nasional merasa yakin bahwa ketika nanti ada keputusan yang objektif dan itu diputuskan secara musyawarah mufakat oleh kerjasama politik atau oleh koalisi itulah adalah merupakan keputusan yang terbaik karena pasti akan dilihat dari banyak perspektif banyak perspektif perspektif ideologi perspektif sosio-kultural dan lain sebagainya jadi intinya bahwa dalam menghadapi Pilpres ini PAN bercita-cita untuk pemilih 2024 Pilpres menang dan yang kedua ya kita akan memperjuangkan kader Partai Amerit Nasional orang yang dekat dengan Partai Amerit Nasional karena kesamaan platform dan kesamaan cita-cita perjuangan untuk bersama-sama dengan partai politik lain melakukan kerjasama kalau itu bisa diterima Alhamdulillah saya yakin Indonesia akan menjadi maju dan mapan oke gimana-gimana saya boleh satu statement saja PAN ini kan simbolnya matahari tidak ada janji yang pasti di muka bumi ini selain janji matahari terbit dari timur itulah Partai Amanat Nasional selagi ada matahari bersinar selalu tumbuh harapan harapan karena PAN selalu memberi dan selalu memberi harapan dan tidak pernah ingkar janji saya daripada berpatun dan beranologi kita jawab aja judul acara PAN PDI dekat Ganjar Erik menguat saya jawab iya PAN PDI dekat Ganjar Erik menguat tunggu tanggal mainnya itu kan untung saya tidak berbentun dan membayangkan matahari kiri dan karena jawabannya masih belum sama jadi jawabannya masih belum sama itu yang kemudian menjadi kesimpulan ya tapi kalau kita menyatakan tren pada minggu ini ya demikian saya mau mengatakan begitu karena setiap mengatakan bahwa iya berarti ya setiap survei atau riset itu menyatakan jika pemilu dilaksanakan pada hari ini maka karena kita berdiskusi pada hari ini saya mau menjawab pernyataan itu dengan mengatakan jawabannya iya nanti kalau kita diskusi sebulan lagi bisa beda lagi hasil survei itu karena survei itu harus menjawab apa yang ada di pikiran publik dan persepsi pada hari itu dan sebetulnya dalam survei yang terbaru pun nama-nama yang lain juga masih tipis bedanya ya bahkan harus dinyatakan empat nama itu ya karena belum dua kali margin error hanya bisa dinyatakan lebih ada pada posisi tertentu tapi tidak bisa dibedakan oke 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 jadi kesimpulannya memang masih perhari ini jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah ini betul menguat atau tidak sampai dengan bulan-bulan berikutnya ya mas Basara atau masih bisa berubah lagi bagaimana mas Basara terakhir seperti yang katakan tadi kita perlu kesabaran revolusioner untuk menunggu siapa baca wapresnya Pak Ganjar Pranowo oke tapi yang pasti kami yakin betul bahwa semangat musyawarah mufakat semangat kotong royong adalah kata kunci untuk mencari cawapres terbaik bagi Pak Ganjar Pranowo mereka punya kesabaran revolusioner dan itu adalah perjuangan bagi Pak yang membawa harapan kalau Pak Ganjar membocorkan akan ada partai yang ketumnya rambut putih dalam waktu dekat akan bergabung mendukung Pak Ganjar apakah itu merujuk pada PAN sebetulnya karena yang terakhir kayaknya anak putih putih ya Pak Bang Zul ya kalau kita lihat ketum yang sekarang Mas Iba tapi yang paling putih dulu ada Pak Hatta Kajasa di PAN juga jadi intinya partai amaran nasional terus melakukan komunikasi dengan BDI berjuangan dan partai politik yang lain dan ini kan suasana yang sangat dinamis dan suasana yang kekeluargaan gitu ya jadi proses demokrasi melalui pemilu harus nyaman bahagia mencerdaskan dan menyiatkan tidak boleh lagi mengembangkan politik identitas karena itu bisa menghilangkan integrasi nasional dan mengganggu kohesivitas sosial jadi pemilu ini bagi PAN adalah merupakan sarana kedua tanra yang harus dilakukan dengan riang gembira mencerdaskan demi menambah kesehatan ujungnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat oke kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan bulan-bulan ke depan ya Prof gimana? dua kalimat aja saya rasa Pak Prabowo juga mengucapkan kalimat ini jadi sama-sama riang gembira karena masih bisa tuker-tukeran dalam konteks yang seperti itu jadi pertanyaannya silahkan Anda menyimpulkan kalau dari Mas Viva katakan iya ganja erik benguat kalau Mas Basara beri perjuangan belum tentu masih bisa berubah lagi beberapa bulan ke depan tapi kalau masih panjang waktunya masih panjang Pak Fendi Gazzari katakan hari ini walaupun ditambahkan Pak Prabowo juga sedang yang gembira seperti dia bilang tadi oke terima kasih waktunya Mas Basara terima kasih Mas Viva Prof. Fendi Gazzari terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari politik ke depan terutama soal nama Cawapres apakah itu untuk Pak Ganjar Pranowo atau untuk Pak Prabowo Subieto atau mungkin untuk Pak Anies Baswedan yang katanya ada punya Cawapres kejutan yang kita belum tahu siapa ternyata Cawapres itu katanya Prof. Fendi tadi akhir bulan Juli katanya 26 Juli kata mereka sendiri oke baik terima kasih saya Rehan Haciraitpamit terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati